Intro Akhir minggu adalah waktu yang tepat untuk bersantai Tentu sangat menyenangkan untuk melepaskan penat selama sibuknya 5 hari yang ada dengan banyak cara nih Terlebih menonton film Halo Youtube, kembali lagi bersama channel 7 Menit Dan kali ini 7 Menit hadir lagi buat ngasih kalian 7 film yang asik buat ditonton saat akhir pekan nih Ada baiknya sebelum kalian menonton untuk mengklik tombol subscribe di bawah Dan juga mengklik like pada video ini juga kalian suka Yuk langsung aja ke film yang pertama Paul Blart, Mall Cup Paul Blart, Mall Cup adalah sebuah film keluaran tahun 2009 yang punya tokoh utama yang cukup ikonik Aktor Kevin James yang biasanya berperan bersama Adam Sandler harus hadir sendiri di film ini Sebagai Paul Blart, yakni seorang petugas keamanan mall yang nyentrik Paul pun berada dalam nasib buruk ketika tahu kalau ada sekelompok-perampok yang berusaha membajak mall ketika ia berjaga Nah, di sepanjang film, kalian akan menyaksikan tingkah konyol Paul dalam mencegah aksi mereka Komedi yang hadir dalam film ini terasa sangat konyol sehingga cocok banget untuk jadi tontonan akhir pekan yang menghibur Film yang sudah memiliki sebuah sequel ini punya rating sebesar 5,2 Disturbia Disturbia adalah film yang cukup ngeri dari aktor Sia LaBeouf Film yang satu ini dirilis pada tahun 2007 Yakni bersamaan Transformers, dia juga merupakan film Sia lainnya Film ini berpusat pada kisah Kel, yakni seorang remaja SMA yang harus jadi tahanan rumah karena memukul gurunya Hal ini pun membuat Kel jadi bosan dan tidak tahu mau ngapain lagi Sampai akhirnya ia memutuskan untuk melihat-lihat daerah sekitarnya Namun tidak disangka-sangka, Kel justru jadi paranoid atas setangganya sendiri yang berlagak sebagai pembunuh bayaran Di sepanjang film, kalian bakal menyaksikan kisah remaja SMA yang di baru thriller meyakinkan dari sutradara DJ Caruso Heart Candy Heart Candy adalah sebuah film yang mengisahkan tentang seorang gadis remaja bernama Haile Yang menggerbek seorang pria yang menurutnya pedofil, yakni Jeff Bagi kalian penggemar film dengan minim karakter, Heart Candy bakal cocok banget buat kalian nih Pasalnya, film ini kebanyakan hanya menampilkan dua tokoh cerita Yakni se gadis Haile dan Jeff Mystery yang hadir dari percakapan mereka perlahan-lahan mengubah film dari yang awalnya tidak terlalu seram Hingga menjadi mencekam Pokoknya nih, keseluruhan cerita di film ini bakal membuat kalian merinding dan bertanya-tanya Heart Candy adalah film yang cocok banget buat kalian yang ingin akhir pekannya penuh misteri Danger Than Fiction Apa yang terjadi jika ada seseorang yang ternyata adalah sebuah tokoh dalam buku novel namun bisa hidup dalam dunia nyata? Stranger Than Fiction adalah film keluaran tahun 2006 yang bakal menjawab itu Film ini memiliki plot yang berpusat pada tokoh Harold Crick yang sehari-harinya bekerja sebagai pegawai pajak Namun tidak disangka-sangka ia merupakan tokoh karangan seorang penulis novel Dengan premis yang absurd, film ini mencoba menyampaikan kisah unik tentang makna hidup Selain itu, Stranger Than Fiction memiliki salah satu ending yang paling bahagia dalam film Will Ferrell manapun Stranger Than Fiction merupakan film dengan rating sebesar 7,6 Jackass The Movie Bagi kalian anak 2000-an, tentu kenal dengan nama-nama seperti Johnny Gnoville, Tivo, maupun Bob Margera Orang-orang ini memang sempat berada di dalam salah satu acara konyol yang bernama Jackass Di acara MTV tersebut, mereka mencoba melakukan hal berbahaya untuk memacu adrenalin mereka sendiri nih Pada tahun 2002, Jackass The Movie pun hadir untuk memuaskan para penggemarnya melalui layar lebar Berbeda dengan versi TV-nya, standi Jackass The Movie disusun dengan lebih profesional dan lebih bikin ngilu Kalian bisa banget nonton film ini di akhir pekan kalau ingin tertawa sekaligus senang atas penderitaan orang lain Film arahan Jeff Trimane ini memiliki rating sebesar 6,6 Dragon Dragon adalah salah satu film asal Hong Kong yang dapat kalian tonton untuk mengisi akhir pekan kalian nih Dalam film arahan Peter Chan ini, kalian akan menyaksikan seorang jagoan bela diri bernama Liu Xingxi Yang dituduh melakukan pembunuhan oleh seorang detektif Film yang diperankan oleh Donnie Yen ini bakal memberikan kalian kisah bela diri yang berbeda dari lainnya Pasalnya nih, selain adegan bela diri yang dikoreografi dengan sangat rapi Dragon juga punya kisah investigasi yang dijamin bakal membuat kalian penasaran Silahkan nonton film Dragon kalau kalian suka film bela diri yang original Dragon punya rating sebesar 7,1 Layer Cake Film soal kriminal apalagi obat-obatan terlarang memang selalu menarik untuk diikuti Tak terkecuali Layer Cake Film keluaran tahun 2004 ini menempatkan aktor Daniel Crick Sebagai toko tanpa namanya merupakan pengedar kokain terkenal Ketika ia memutuskan untuk pensiun, banyak orang yang justru ingin menjatuhkannya Toko Daniel ini pun mau tidak mau harus mengasah otaknya untuk lepas dari jilatan para musuhnya Dan hal ini dilakukan dengan sangat mulus Kalian akan menyaksikan cerita penuh plot twist dan siasat licik Yang dijamin bakal memutar otak kalian selama menonton nih Layer Cake adalah film dengan rating sebesar 7,3 7 film barusan kayaknya cukup deh buat hibur akhir pekan kalian Kalaupun belum cukup, kalian bisa tonton list film-film akhir pekan lainnya di channel ini Terima kasih dan sampai jumpa lagi di list film terbaik akhir pekan minggu depan Terima kasih telah menonton